Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anakku semuanya Semoga pada pagi hari ini Kalian dalam keadaan sehat Dan selalu tetap semangat Dalam belajar Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai Marilah kita sama-sama Membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini Tetap kita akan belajar Yaitu ilmu pengetahuan Sosial kelas 8 Pada pertemuan keempat ini Kita akan membahas tentang Bentuk-bentuk kerjasama Dengan tujuan pembelajaran Siswa dapat menyebutkan Bentuk-bentuk kerjasama Negara-negara ASEAN Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN Di sini terbagi menjadi Empat A. Kerjasama pada bidang ekonomi B. Kerjasama pada bidang sosial dan budaya C. Kerjasama pada bidang pendidikan D. Kerjasama pada bidang politik, pertahanan, dan keamanan A. Kerjasama pada bidang ekonomi Kerjasama bidang ekonomi negara-negara ASEAN bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi ASEAN Yang diselenggarakan oleh komite ekonomi ASEAN Bentuk kerjasama ekonomi tertuang dalam transaksi perdagangan antar negara Contoh 1. Kesepakatan ekonomi antara Indonesia dan negara Singapura 2. Masyarakat ekonomi ASEAN Yang diselenggar dengan MEI Nah, di sini dibentuk pada tahun 2016 Dengan tujuan untuk meminimalisasi hambatan-hambatan dalam kerjasama ekonomi antar negara di kawasan Asia Tenggara B. Kerjasama bidang sosial dan budaya Kerjasama sosial dan budaya di lingkup negara-negara Asia Tenggara ditangani Komite Perkembangan Sosial Komite ini berperan untuk meningkatkan kerjasama dalam menanggulangi masalah kependudukan Sekaligus mencegah memberantas narkoba Bidang budaya terdiri atas dua komite Yaitu Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bentuk kerjasama sosial dan budaya di ASEAN ditunjukkan dengan ajang pertandingan olahraga antar negara anggota ASEAN Pertandingan ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali Nah, ajang pertandingan itu disebut dengan SEA Games CIMO merupakan perwujudan kerjasama regional bidang pendidikan CIMO merupakan organisasi yang dibentuk pada tanggal 30 November 1965 Yaitu sebelum terbentuknya ASEAN CIMO bertujuan meningkatkan kerjasama antarbangsa di wilayah regional Asia Tenggara Bidang kerjasama CIMO yaitu bidang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan Contoh kerjasama bidang pendidikan antara negara-negara anggota ASEAN diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut Salah satunya disitu ada pertukaran pelajar Kemudian ada universitas di Thailand membuka jurusan bahasa Vietnam D. Kerjasama bidang politik, pertahanan, dan keamanan Terbentuknya ASEAN di latar belakangi persamaan letak geografis, kondisi sosial, dan budaya Kondisi tersebut menimbulkan perasaan setiak kawan yang sangat kuat Melalui forum ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara berkomitmen saling menghormati kemerdekaan Kedaulatan, perdamaian, dan stabilitas regional Serta menyelesaikan persengketaan secara damai Contohnya disini Indonesia pernah mengirim tentara ke negara Kamboja Nah, demikian tadi anak-anak Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bentuk-bentuk kerjasama ASEAN Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu tutup dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh